. Pelati Persib Bandung, Louis Mila, mengapresiasi Sintai Yong yang bawa timnas U20 Indonesia lolos ke piala Asia U22-2023. Seperti diketahui, pemandangan ini didapatkan setelah mengalahkan Vietnam di babak pamungkas penyisihan grup. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 ini membuat skuad Garuda Nusantara keluar sebagai juara grup. Dalam skuad tersebut, ada dua pemain muda Persib Bandung yang dipanggil Sintai Yong. Mereka adalah Roby Darwis dan Kakang Rudianto. Dua pemain ini menjadi andalan skuad Garuda Nusantara pada turnamen tersebut. Menurutnya, Roby dan Kakang jadi memiliki pengalaman di ajang internasional. Hal ini sangat penting untuk perkembangan kedua pemain tersebut dalam masa depan. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Sintai Yong yang berhasil membawa timnas lolos. Saya selalu senang jika ada pemain di klub bisa bergabung dengan tim nasional. Mantan pelatih timnas Indonesia ini menambahkan jika semua pemain muda yang mendapatkan kepercayaan pelatih akan semakin percaya diri. Selain itu, dia berharap agar Roby dan Kakang terus belajar akan meningkatkan kemampuannya saat di klub. Pengalaman dan level tinggi bersama timnas akan meningkatkan rasa percaya diri bagi seorang pemain. Ini tentunya akan sangat bagus untuk Persib, pungkasnya.